Dan calon jemah haji dari kloter 8 DKI Jakarta mulai memasuki asram haji Pondok Kedai Jakarta Tibur. Mereka akan menjalani karantina sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Ada 3 kloter dari 2 provinsi yang akan menjalani karantina di asram haji Pondok Kedai Jakarta Tibur sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Mereka berasal dari DKI Jakarta dan Provinsi Banten. Sebelum menjalani karantina, para calon jemah haji ini menjalani pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan dokumen. Setelah melewati proses karantina, para jemah akan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang. Calon jemah haji diimbau menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri selama beribadah di Tanah Suci. Seperti apa lantas persiapan keberangkatan jemah haji di asram haji Pondok Kedai Jakarta dan ketibaan jemah haji di Tanah Suci. Pemeriksa kita segera berkabung dengan rekan Sela Rizki yang saat ini berada di asram haji Pondok Kedai serta Wisnu Bagus dari Madinah Arab Saudi. Kita ke Sela terlebih dulu, Sela ada berapa kloter yang akan diberangkatkan dari asram haji Pondok Kedai hari ini. Baik Agung dan juga pemirsa hari ini yang akan diberangkatkan itu ada 4 kloter yang mana duanya tadi sudah berangkat pada pukul 2 lewat 20 didi hari, kemudian pada pukul 10 lewat 15 juga setelah berangkat. Ini yang telah berangkat pada pukul 2 lewat 20 dengan rician dari DKI Jakarta sebanyak 369 calon jemah haji. Kemudian pada pukul 10 lewat 15 ini dari Banten yaitu sebanyak 388 calon jemah haji. Dan nanti sore akan diberangkatkan kembali pada pukul 17 lewat 40 dari kloter yang berasal dari DKI Jakarta sebanyak 388 jemaah. Dan juga nanti malam ada pemberangkatan pada pukul 22 lewat 15 dari Banten, jemaah asal Banten sekitar 388 jemaah. Agung dan juga pemirsa kami informasikan bahwa hari ini juga ada para jemaah yang tiba di asram haji Pondok Kedai ini terdapat 3 kloter yang akan tiba dari 2 provinsi yaitu yang masih dari DKI Jakarta dan juga Banten. Untuk DKI Jakarta sendiri calon jemaah haji yang tadi telah melakukan proses administrasi pengecekan dokumen itu sudah ada sebanyak 369 calon jemaah. Mereka juga telah melakukan serangkaian proses tes kesehatan sebelum melakukan ibadah ke Tanah Suci. Dan nantinya mereka akan berada di asrama haji Pondok Gede Jakarta Timur ini untuk menjalani karantina kurang lebih selama satu hari. Kemudian untuk kloter selanjutnya yaitu kloter 10 dan 11 ini berasal dari Banten nanti akan tiba pada pukul 3 sore sebanyak 388 jemaah. Dan kemudian akan disusul pada pukul 8 malam nanti masih sama sebanyak 388 jemaah. Dan dapat kami informasikan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari petugas juga bahwa jemaah yang asal Lampung yakni kloter 9 tidak menjalani karantina di asrama haji Pondok Gede ini namun langsung menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Demikian Agung. Baik Selah ada serangkaian tes kesehatan yang dilakukan begitu ya untuk calon jemaah haji yang masih ada di Jakarta. Selanjutnya kita ke Wisnu. Wisnu apakah asal jemaah asal Indonesia ini sudah mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji setelah tiba di Tanah Suci? Baik dapat saya raporkan mulai kemarin saat setelah jemaah haji Indonesia tiba di hotel-hotel Madinah mereka secara berduyur-duyur melaksanakan sholat arbain di Masjid Nabawi. Sholat arbain ini adalah sholat sunnah namun yang diutamakan yaitu sholat wajib selama 40 kali secara berjamaah di Masjid Nabawi. Nah ibadah arbain ini juga tidak boleh terputus. Jika terputus maka ibadahnya tidak sah. Karena ketentuan inilah para jemaah haji Indonesia ingin memaksimalkan keberadaan mereka di Madinah untuk melaksanakan sholat arbain. Meski diwikian bagi jemaah lansia yang memiliki keterbatasan fisik tidak perlu memaksa untuk melaksan sholat arbain. Sholat arbain ini memang meskipun tidak wajib namun dalam beberapa hadis disebutkan pahalannya sangat berlimpah dan bahkan dijauhkan dari api mereka. Atas dasar itulah jemaah haji di seluruh dunia termasuk Indonesia berupaya untuk melaksanakan sholat arbain di Masjid Nabawi. Demikian Agung. Baik terima kasih Wisnu dan pemirsa. Demikian tadi laporan rekan kami Wisnu Bages dari Madinah Arab Saudi. Sebelumnya juga kita sudah penyembak informasi laporan langsung dari rekan Sela Rizki dan jurukamera Muhammad Rizki melaporkan langsung dari Asrapah Haji Podok Gede Jakarta Tibor. Selamat kembali bertugas.